Warga Sulawesi Utara yang akan membawa dokumen-dokumen untuk dipergunakan di luar negeri, kini sudah bisa mengurus di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, sehingga tidak perlu lagi ke kantor Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jakarta. Proses pengurusan dokumen yang biasanya selama tiga hari, dengan adanya program aplikasi legalisasi atau elektron, hanya membutuhkan waktu tiga jam untuk mendapatkan stiker yang akan dipergunakan di luar negeri. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Lumak Sono, mengatakan, melalui aplikasi legalisasi dapat meningkatkan pelayanan jasa hukum dan mempercepat proses pelayanan legalisasi, sehingga masyarakat lebih mudah, cepat, dan lebih nyaman dalam mempenuhi kebutuhan legalisasi. Untuk memudahkan layanan legalisasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun pada saat sebelumnya, layanan itu pada legalisasi membutuhkan waktu tiga hari. Tapi dengan adanya alegron atau legalisasi elektronik ini, hanya dapat dibutuhkan waktu kurang dari tiga jam. Dan ini yang semula desentralisasinya hanya di Direkturat Yenarahu dalam hal ini, yang ada di perwakilan di Jalan Cikini. Sekarang mengambil stiker itu dapat langsung di kantor wilayah. Nah, kebetulan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini, salah satu kantor wilayah yang melayani program alegron ini. Dan ini mulai pada hari ini, kita melaksanakan legalisasi secara elektronik dan dapat dilangsung menerima stiker untuk ditempelkan pada dokumen yang dibutuhkan. Program aplikasi legalisasi disosialisasikan perwakilan Dirjen Hukum Umum kepada seluruh pegawai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Utara selasa siang. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang bisa melakukan proses legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri maupun sebaliknya. Stefan Potabuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.